Hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari Sobat Hunter yang sudah komentar ya di kolom komentarnya Youtube Pension Oficial ini ada akun Youtube atas namanya Zain Niman UB3JF ini pertanyaannya seperti yang saya sisihkan di video ya bisa dilihat kalau buat abang pribadi lebih milih full CNC atau semi CNC kalau dijelaskan penjelasannya lewat konten ya makasih oke nah ini pertanyaannya seperti yang sudah saya tunjukkan di video intinya seperti ini kira-kira kalau menurut saya pribadi milih senapan anginnya itu yang semi CNC atau full CNC jawabannya tergantung kebutuhan masing-masing akan saya jelaskan rinci detail mengenai senapan angin CNC full CNC ataupun semi CNC supaya teman-teman yang pemula atau mungkin baru join di kelas senapan angin ya PCP yaitu tau dan untuk bahan pertimbangan nantinya mau beli senapan angin seperti apa oke simak dulu aja video ini sampai akhir jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Oficial terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya sudah siap? coba langsung saja masuk ke detail videonya nah kenapa saya memilih ya kalau senapan angin itu tergantung situasi dan kondisi atau tergantung minat masing-masing sebenarnya senapan angin PCP ini saya bahasnya produk yang ada di Pancasona Oficial ya semi CNC ataupun full CNC itu memiliki kemampuan ya ingat kemampuan yang sama persis soal akurasi soal power terus bahan yang dipakai itu sama sebagai contoh seperti senapan angin yang ada di depan saya ini bisa dilihat yang depan ini yang posisinya lurus saya ada penyangganya ini ada senapan angin PCP Boca, Pret dan taktikal 500cc yang serinya NP seharga 2.950.000 rupiah sedangkan yang ada di belakang ini kebetulan sudah dipesan oleh konsumen ini ada senapan angin PCP Boca, Ghost Warrior 360cc yang belakang ini full CNC yang depan semi CNC ya nah ini yang full CNC seharga 4.950.000 rupiah dari selisih harganya itu kan sudah beda banget ya beda jauh karena ada perbedaan dari kelas pembuatannya semi CNC ataupun full CNC itu lebih mengacu ke proses pembuatan senapan angin jadi senapan angin ya PCP yang rata-rata kalau setahu saya itu hanya terdapat di PCP dan di gejluk ya PCP itu pada umumnya ya untuk pembuatannya menggunakan bantuan mesin berteknologi tinggi pakai mesin komputer dan ada juga yang menggunakan tenaga manusia jadi masih manual ya pakai bubutnya terus untuk pembuatan dan sebagainya itu masih ada yang manual tapi ada juga yang sudah pakai mesin pakai komputer jadi untuk harga itu mengacu dari proses pembuatannya kalau full semuanya full CNC pakai mesin berteknologi tinggi pakai komputer ya CNC itu pakai komputer itu harganya lebih tinggi karena biaya pembuatannya lebih mahal ya dan untuk kualitas finishingnya itu lebih bagus yang full CNC maksudnya lebih rapi lebih presisi yang full CNC dibandingkan yang semi CNC nah kalau yang semi CNC itu gabungan dari pengerjaannya senapan angin prosesnya itu menggunakan komputer ditambah atau diselingi atau di apa ya dicampur beberapa bagiannya pembuatan menggunakan tenaga manusia ya contoh kasusnya seperti yang ada di depan saya ini oke senapan angin PCP yang bocap pre-data taktikal 5CC ini ya yang bagian depannya ini yang depan itu untuk ini semi CNC chambernya itu sudah menggunakan mesin komputer ya tabung juga pakai komputer jadi itu sudah masuk CNC ya cuman untuk di bagian larasnya bagian laras bagian komponen dalamnya dia menggunakan pembuatannya tenaga manusia jadi untuk pembuatan ngukurnya terus untuk proses pengerjaan dan sebagainya masih menggunakan manual masih menggunakan tenaga manusia sehingga disebut atau penyebutannya adalah semi CNC semi CNC itu campuran dari pembuatan senapan angin komputer dan tenaga manusia oke kalau yang full CNC nah ini beda kalau full CNC itu hampir keseluruhan semuanya sudah menggunakan mesin komputer jadi untuk proses pembuatan larasnya terus dari tabungnya dari chamber komponen dalam dan sebagainya itu semuanya pakai komputer tinggal dirancang di sistem ya bahan mentah dimasukkan ke dalam komputer ke dalam mesin CNC nya tinggal nanti diproses diprogram sehingga nanti langsung jadi siap dipasang jadi itu lebih satu ya memangkas waktu dan lebih cepat dan yang kedua ya untuk hasilnya juga memuaskan maksudnya dari ukuran dan sebagainya dia lebih presisi tapi dari segi biaya lebih mahal nah dari itu ya untuk kurang lebihnya penjelasan dari semi CNC dan full CNC nah kembali lagi ke pertanyaannya kalau kira-kira ya saya milih senapan angin yang semi CNC ataupun full CNC jawabannya saya pilih keduanya tergantung kebutuhan kalau kebutuhannya untuk hunting outdoor ya murni untuk kegiatan olahraga untuk outdoor atau untuk hunting dan sebagainya saya pilih yang semi CNC karena salah satunya harganya cukup terjangkau soal akualasi dan powernya bisa diandalkan tetapi kalau saya pilih untuk kelas koleksi ya koleksi atau untuk pajangan hiasan atau untuk model yang lebih bagus lebih premium saya pilih yang full CNC karena untuk finishingnya benar-benar bagus walaupun dari segi akualasi dan powernya sama sih sebenarnya dari semi CNC ataupun full CNC tidak ada perbedaan cuman dari menangnya itu kalau full CNC lebih rapi aja ya dan beberapa komponennya lebih up kelasnya atau gridnya jadi itu ya nah kira-kira kalau teman-teman sobat hunter milih yang mana milih yang full CNC atau yang semi CNC kalau saya tergantung kebutuhan tergantung selera ya kalau untuk hunting untuk outdoor pilih yang semi CNC aja kalau untuk kelas pajangan atau mungkin untuk kelas koleksi saya pilih yang full CNC nah bebas teman-teman pilih yang mana yang penting gunakan alas sesuai fungsinya saja ya kalau hanya untuk outdoor untuk hunting dan sebagainya mungkin gak perlu membuang uang yang terlalu banyak ya atau hanya untuk sekedar kegiatan santai untuk hobi dan sebagainya bisa pilih yang senapan ini standar semi CNC sudah cukup untuk kegiatan outdoor tapi kalau untuk kelas premium disimpan atau pajangan dan sebagainya atau untuk kepuasan tersendiri bisa pilih full CNC ya tergantung kebutuhan tergantung selera itu aja ya untuk pertanyaan dari atas nama channel youtube nya Zaini Niman ini kira-kira ya apakah sudah terjawab atau belum silahkan bagi yang belum puas atau masih belum mendapatkan pencerahan silahkan tulis kolom komentar atau mungkin teman-teman yang menyimak video saya hari ini pengen nambahi penjelasan yang sudah saya share di video ini boleh silahkan tulis kolom komentar siapa tahu teman-teman yang lain yang pemula nantinya dapat informasi tambahan untuk bahan referensi atau pertimbangan ketika nanti pengen belanja senapan angin oke nah sekali lagi ini kedua senapan angin yang sudah saya siapkan ya produknya asli dari penjelasan ofisial yang sudah saya jelaskan tadi di awal video juga depan ini ada semi CNC yang belakang ini full CNC dengan harga yang berbeda juga untuk kualitas dari pengerjaan juga beda walaupun memiliki konsep akurasi power ya dan bahan sama persis oke itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini jika teman-teman ada yang apa namanya pengen ditanyakan langsung bisa saya sarankan lewat WA video call telepon lewat WA atau pesan chat pribadi siap dilayani jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktunya Indonesia bagian barat hari minggu dan tanggal merah kami libur itu aja ya sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Payasona Official saya harus pamit untuk diri sampai jumpa di episode berikutnya sekian terima kasih salam satu laras dari Jawa Timur sub indo by broth3rmax